Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, pagi-pagi, semangat pagi luar biasa Salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin Dan jangan lupa bersyukur atas nifat Allah yang telah diberikan 12. Prajawi bawa ke Rawang di Kecamatan Cikampe Rabu 15 Juni 2022 Pukul 9 pagi, waktu Indonesia bagian Barat Episode kali ini tentang hari lahirnya, Kekampe Rawang Subscribe dan like komennya di channel di bawah Kekampe Rawang Tunggu, mudah-mudahan menjadi berkah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah singkat lahirnya Kabupaten Karawang Bila kita melihat jauh ke belakang Kemasa Taruman Negara hingga lahirnya Kabupaten Karawang di Jawa Barat Berturut-turut berlangsung suatu pemerintahan yang teratur Baik dalam sistem pemerintahan pusat ibu kota Pemegang kekuasaan yang berbeda, seperti Kerajaan Taruman Negara 375-618 Kerajaan Sunda awal abad 816 Termasuk pemerintahan Galuh, yang memisahkan diri dari Kerajaan Taruman Negara Ataupun Kerajaan Sunda pada tahun 671 M Kerajaan Sumedang Larang tahun 1580-1608 Kasultanan Cirebon 1482 M Dan Kasultanan Banten abad 1519 M Sekitar abad 15 M Agama Islam masuk ke Karawang yang dibawa oleh ulama besar Syekh Hasanuddin bin Yusuf Idofi Dari Champa Yang terkenal dengan sebutan Syekuro Sebab di samping ilmunya yang sangat tinggi Beliau merupakan seorang hafid Al-Quran yang bersuara merdu Kemudian ajaran agama Islam tersebut dilanjutkan penyebarannya oleh para wali yang disebut wali sanga Setelah Syekuro wapat, tidak diceritakan dimakamkan di mana Hanya saja, yang ada di kampung Pulau Bata, desa Pulau Kalapa, kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang Merupakan makom di mana Syekuro pernah tinggal Pada masa itu daerah Karawang sebagian besar masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa Hal ini menjadikan apabila Karawang berasal dari bahasa Sunda Kerawaan artinya tempat berawa-rawa Nama tersebut sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa Bukti lain yang dapat memperkuat pendapat tersebut Selain sebagian rawa-rawa yang masih tersisa saat ini Banyak nama tempat diawali dengan kata rawa Seperti, rawa sari, rawa gede, rawa merta, rawa gempol, dan lain-lain Keberadaan daerah Karawang telah dikenal sejak Kerajaan Pajajaran yang berpusat di daerah Bogor Karena Karawang pada masa itu merupakan jalur lalu lintas yang sangat penting untuk menghubungkan Kerajaan Pakuan Pajajaran Dengagalu Pakuan yang berpusat di Ciamis Sumber lain menyebutkan bahwa buku-buku Portugis tahun 1512 dan 1522 menerangkan bahwa pelabuhan-pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran adalah C-A-R-A-V-A-N sekitar Muara Citarum Yang disebut C-A-R-A-V-A-N dalam sumber tadi adalah daerah Karawang yang memang terletak sekitar sungai Citarum Sejak dahulu kala, bila orang-orang yang berpergian akan melewati daerah-daerah rawa Untuk keamanan, mereka pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau, atau keledai Demikian pula halnya yang mungkin terjadi pada zaman dahulu Kesatuan-kesatuan kafilah dalam bahasa Portugis disebut C-A-R-A-V-A-N Yang berada di sekitar Muara Citarum sampai menjorok agak kepedalaman sehingga dikenal dengan sebutan C-A-R-A-V-A-N Yang kemudian berubah menjadi Karawang Dari Pakuan Pajajaran ada sebuah jalan yang dapat melalui Cilengsi atau Cibarusa Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikau, Purwakarta, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan berpusat di Kerajaan Galuh-Pakuan di Ciamis dan Bojonggalu Luas Kabupaten Karawang pada saat itu tidak sama dengan luas Kabupaten Karawang masa sekarang Pada saat itu Kabupaten Karawang meliputi Bekasi Subang, Purwakarta, dan Karawang sendiri Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 M Pada tahun 1580 Berdiri Kerajaan Sumedang Larang Sebagai penerus Kerajaan Pajajaran dengan Rajanya Prabu Gesan Ulun Putera Ratu Pucuk Umum disebut juga Pangeran Istri Dengan Pangeran Santri Keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon Kerajaan Islam Sumedang Larang Pusat Pemerintahannya didayah luhur Dengan membawahi Sumedang, Galuh, Limbangan, Sukakerta, dan Karawang Pada tahun 1608 M Prabu Gesan Ulun wafat digantikan oleh puteranya Rangga Gempol Kusumah Dinata Putera Prabu Gesang Ulun dari istrinya Haris Baya Keturunan Madura Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram Dengan Rajanya Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645 Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya Adalah dapat menguasasi Pulau Jawa dan menguasai kompeni Belanda dari Batavia Ranggempol Kusumah Dinata sebagai Raja Sumedang Larang Masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung Dan mengajui kekuasaan Mataram Maka pada tahun 1620 Rangga Gempol Kusumah Dinata menghadap ke Mataram Dan menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang Di bawah naungan Kerajaan Mataram Sejak itu Sumedang Larang dikenal dengan sebutan PRA YANGAN Rangga Gempol Kusumah Dinata Oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Wadana Untuk Tanah Sunda dengan batas-batas wilayah Di sebelah timur Kali Cipamali Sebelah Barat Kali Cisadane De Sebelah Utara Laut Jawa dan Di sebelah selatan Laut Kidul Karena Kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram Maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram Pada tahun 1624 Rangga Gempol Kusumah Dinata wafat Dimakamkan di Bembem Yogyakarta Sebagai penggantinya Sultan Agung mengangkat Rangga Gede Putra Prabu Gesan Ulun Dari istri Nyimas Gedeng Waru dari Sumedang Rangga Gempol II Putra Rangga Gempol Kusumah Dinata yang mestinya menerima tahta kerajaan Merasa disisikan dan sakit hati Kemudian beliau berangkat ke Banten Untuk meminta bantuan Sultan Banten Agar dapat menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang Dengan imbalan apabila berhasil Maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang Akan diserahkan kepada Sultan Banten Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang Terutama di sepanjang Sungai Citarung Di bawah pimpinan Pangeran Pager Agung Dengan bermarkas di uduk-uduk Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang Dilakukan Sultan Banten Bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II Tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang Sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten Yang telah dikuasai oleh kompeni Belanda Yaitu pelabuhan Sunda Kelapa Masuknya tentara Banten ke Karawang Beritanya telah sampai ke Mataram Pada tahun 1624 Sultan Agung Mengutus Surengrono Arya Wirasaba Dari Mojo Agung Jawa Timur Untuk berangkat ke Karawang Dengan membawa seribu prajurit dan keluarganya Dari Mataram melalui Banyumas Dengan tujuan untuk membebaskan Karawang Dari pengaruh Banten Mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras Dan meneliti rute penyerangan Mataram Banyum ke Batavia Arya Surengrono meninggalkan 300 prajurit Dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik Dan penghubung ke ibu kota Mataram Dari Banyumas perjalanan dilanjutkan Dengan melalui jalur utara melewati Tegal Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Ciasem Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit Dengan keluarganya Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang Setibanya di Karawang Dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya Arya Surengrono Menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Uduk-uduk Mempunyai pertahanan yang sangat kuat Karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula Dua langkah awal yang dilakukan Surengrono Membentuk tiga-tiga desa yaitu Desa Waringin Pitu, Teluk Jambe, Parakan Sapi Di kecamatan Pangkalan Yang kini telah terendam air Waduk Jatiluhur Dan desa Adi Arsat Sekarang termasuk di kecamatan Karawang Pusat kekuatan di desa Waringin Pitu Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram Arya Wirasaba belum sempat melaporkan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya Lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya yaitu menjadikan Karawang menjadi Lumbung Padi sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia Di samping mencetak prajurit perang Di desa Adi Arsat Sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Arya Wirasaba Walaupun keturunan Arya Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai pati di bawah kedudukan bupati dari keturunan Singapurbangsa Tetapi ditinjau dari segi perjuangan melawan Belanda Pantas mendapat penghargaan dan penghormatan Karena perlawanannya terhadap Belanda Akhirnya Arya Wirasaba 2 ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia Kuburannya ada di Mangga 2 Di dekat makam pangeran Jayakarta Putra kedua Arya Wirasaba Yang bernama Sacanagara bergelar Arya Wirasaba 3 Berpendirian sama dengan Arya Wirasaba I dan 2 Tidak mau tunduk pada Belanda Serta tidak meninggalkan misi sesekunya Yaitu memajukan pertanian rakyat Irigasi dan syiar Islam Arya Wirasaba 3 meninggalkan kedudukannya sebagai pati Karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya Setelah wapat beliau dimakamkan di Kalipicung Termasuk desa Adiarsa sekarang Terima kasih telah menonton!